Jawaban berarti Hmm, mulai ada jawaban Hanya saja tertutupi oleh motor RK King Risik sekali Terima kasih telah menonton 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 Yang penting Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buat Anda Yang penting Ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Dan Tentu 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 Ada suara-suara Tapi dia cuma menjawab kecil saja Tidak ada jawaban dengan jelas Tadi katanya minta jajan Kamu anak kecil Terdengar Jajan-jajan katanya Mau jajan apa Terdengarnya Mau jajan nenen Tuh Nenen Wah 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 Jajan nenen Terdengar jelas teman-teman Tapi jauh dari searah sana Dari arah sana teman-teman Jauh ini Suaranya Tuh Mau nenen dia He Saya gak punya nenen Minta nenen sama emak lu Sono Gue gak punya nenen ya Maka aja gue Ya dikira gue Ini transgender apa lu Nenen Nenen Maka aja Ada ini Allah Jawab lagi dia Masih nenen-nenen aja dia jawabannya Eh Allah Terdengar suara anak kecil Meminta jajan Tapi Jajannya nenen Nennya nenen Terdengar nenen 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 Terdengar suara Berbicara Berbicara mau nenen Minta nenen sama ibu anda ya Ini buat Anda itu jin Manusia dan jenis itu Diktakan Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Salah satunya mencari nafkah Mencari rezeki Bekerja Seperti saya Manusia Bekerja Mencari nafkah Itu adalah ibadah Ya Nah kayak gini Ini konten itu ibadah Menghibur teman-teman Ya Nonton saya Terus ketawa Teman-teman Itu adalah Sesuatu ibadah Waktu pahala buat saya Teman-teman Hahaha Bang Hadi Kocak Itu udah salah satu Ibadah Yang saya Kerjakan Menghibur teman-teman Itu ibadah Membuat orang bahagia Ya Wah bang Hadi kocak Wah lorong misteri kocak Itu udah membuat Orang bahagia pun ketawa aja udah Ibadah Bahagia Yang tadinya galau Kan mikirin kayak Wah gue habis putus pacar Nonton lorong misteri Enggak kocak ketawa Langsung Itu namanya ibadah Kau gue lubar Ada yang nyapu-nyapu Siapakah itu Hei Siapa itu Nyapu-nyapu Ini gak mungkin nih Pertugas kebersihan di tengah malam begini Saman bermain Gak mungkin Jadi buat kalian nih ya Para jin nih Saya omongin kepada kalian semua Kalian beribadahnya seperti apa Kepada Allah Kalian cari nafkah Tidak Nyari rezeki Tidak Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Kamu kerja apa Kamu lagi kerja Lagi yang bersih-bersih ini Ini udah bersih loh Hah Paham gak Jin yang disini Nah ibadah kamu seperti apa Nolongin saya Nampak lah Nampak ya Nampak berdiri disana Itu salah satu ibadah Sudah menghibur teman-teman Walaupun teman-teman ketakutan Walaupun teman-teman ketakutan Justru itu Yang namanya Ibadah Menghibur teman-teman dengan adrenalin yang Ketakutan Jadi nampak anda Anda walaupun anda nampak di lorong mistik Itu termasuk kerja anda Anda beribadah itu namanya Eh nenen-nenen aja sih Syetan apa ini Macem apa ini Eh Lu anak kecil Lu cuma minta nenen-nenen Jangan lakukan sama gue Nih Gue gak punya nenen Masalahnya Enak aja Udah Allah Wahabar Mau nenen Mau nenen Ya Allah Boneka Caki Mana boneka Caki Tadi saya mendengar suara Anak kecil Udah kan anak kecil kan Iya Tapi maunya nenen Minta nenen Saya terdengarnya seperti itu Nih apa ini Nih apa ini Wow Kumbang banteng Kumbang banteng Kumbang banteng Apa kumbangnya Kayak di film Haci Haci anak yang sebatang karang Pergi mencari ibunya Di malam yang sangat angker Ini setannya namanya Haci ya Disini setannya namanya Haci bukan Gak tau Gak tau Bisa banget kali nih Soalnya nih Kok Kisahnya kayaknya sama ya Si apa Si anak kecil juga nih Mencari ibunya Minta nenen Minta nenen Minta nenen Mau nenen dong Berarti sama ibunya Benar ibunya gak ada kayaknya Saya juga nnen Terus keminta nenen Ya iya dong Masa Minta neneng sama saya Saya kan gak punya nenen Oh iya terus kalau dia minta uang sih saya kasih uang lah, 2.000 tapi berarti dia berharap di jengok ibunya atau ditemui ibunya bang? dia bertemu dengan ibunya, gimana sih? lagipulah kayaknya ibunya juga udah lupa sama dia Astagfirullahaladz ya ngetau, namanya juga di dunia mah pasti lupa yang sudah ditinggalkan udah sama-sama yang ditinggalkan pasti udah sama anak yang baru ini gak kayak gitulah kasih panjang itu sepanjang masa yaa, tergantung ibunya sih itu juga sih ya sayangnya sih, jadi gak tau ya itu ya tergantung ibunya lah ya semoga aja ibunya ingat sih kalau ibunya ingat mungkin rumahnya di sini sih deket tapi kayaknya sih enggak, menurut saya oke, baik para pemirsa mungkin cukup sekian ujinya lima malam hari ini dengan saya sepertinya ujinya lima malam hari ini menghabiskan waktu saja kenapa emang? karena si setan ini tidak menampak oh iya, saya ajak bicara saya sudah ceramahin bahwa manusia dan jenis itu tugasnya adalah beribadah berAllah ya kan? nah kita nah kita ngonten aja itu udah ibadah bang bekerja mencari nafkah ya kan? mencari rezeki buat bertahan hidup di dunia memberi makan anak memberi makan ini terus sekaligus kita mengonten ini menghibur teman-teman yang tadinya galau jadi senang jadi bahagia ketika melihat kita ya kan? betul-betul ya enggak? ketawa kocak lurung istri misalnya misalnya ini ya kok serem kok serem gimana kok serem hih lurung istri kotrakis darah darah Allah wah serem nonton lurung istri gitu kan itu udah termasuk menghibur menghibur hasratnya mereka yang pengennya bahagia pengennya orang berdarah orang sadi orang bukan kepo 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 apa kejadiannya gitu ya pokoknya ibadah lah makanya saya menyarankan kepada para jin yang ada di sini yang ada dekat-dekat sini dan mendengar kita semua karena jin itu tidak dapat dilihat oleh kita tapi dia bisa melihat kita nah ini salah satunya suara anak kecil ini itu terdengar iya nangis kan minta nenen ini salah satunya makanya wahai jin ya agar kamu bisa beribadah kepada Allah juga membantu saya dalam berkonten ya biar menghibur para manusia dia udah ngasih apa sama jin ha? udah ngasih apa sama jin al-fatihah udah tadi udah ngira al-fatihah udah doain lah gitu mau apa lagi sih si jin itu mau apa mau mobil kan gak ada kan gak ada saya juga gak tau Hyundai dia butuh Hyundai kereta gak perlu lah kayaknya kayak gitu-gitu cinta dunia namanya jin ya saya ingatkan pada jin-jin yang ada di sini gak usah lah punya mobil punya rumah cinta dunia ya jadi jadi ya sudah lah hidup lah seadanya kalau manusia mah harus punya rumah punya mobil itu ya kan kalau jin memang hidupnya kayak gitu bang di pohon di pohon di kayu terus di selokan-selokan kotor-kotor kayak gitu kan hei jin tuh gerak pohon ini eh berarti ini esensinya nih iya itu salah satunya bang Heri betul-betul betul-betul dia tidak terima dengan bang Hadi itu dengan teori-teori sampah bang Hadi hei jin ya kamu udah hidup di pohon aja udah cukup gak usah macem-macem lah ya saya udah kirim al-fatihah udah alhamdulillah oke baik para pemirsa mungkin cukup sekian ujinya li malam hari dengan saya jangan bermain dengan mitos dan tetap saksikan lorong semoga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!